Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam Hari ini saya ada di Laboratorium Pendidikan Fisika Ugris Dan saya membawa mainan Mobil-mobilan yang gokil Ini guys Mainan mobil-mobilan anak Bisa berjalan biasanya Menggunakan daya dari baterai Atau pegas yang dipilin Dan yang ini guys, gokil Nggak menggunakan baterai Dan nggak menggunakan Pegas yang dipilin Perhatikan guys, saya hanya menarik mundur Keren ini Dan Saya lepas Dia berjalan guys Gokil ya Sistem kerja Mobil-mobilan ini Sangat sederhana guys Perhatikan, ini adalah benda bermasa Sekitar 10 gram Yang terpaut oleh seutas tali Dan terpilin di poros roda belakang Pada saat Mobil-mobilan ini saya tarik ke belakang Maka, lihat Roda berputar Dan poros ikut berputar Akibatnya Dia menarik benda bermasa ini Dan Benda bermasa ini Naik pada Ketinggian tertentu Gokil Dan Ketika dia Benda bermasa sekitar 10 gram ini Ada di ketinggian tertentu begini Dia sekarang memiliki Energi potensial Berapa besarnya Masa Kali gravitasi Kali ketinggiannya Nanti kita hitung guys Dan ketika saya lepaskan Perhatikan Benda bermasa ini Turun Energi potensialnya Dan Tali yang terpaut di poros ini guys Akhirnya Mengubah energi potensial Dari benda bermasa ini Menjadi Energi Kinetik Dan kita lihat Pergerakannya Gokil ya Kita akan Melakukan percobaan Sederhana Berapa Besar Energi potensial Dan Berapa besar Energi kinetik Yang terjadi Oke guys Mari kita Melakukan percobaannya Cucu Langkah pertama Adalah Mengukur Ketinggian Dari Benda bermasa ini Oke guys Segini ya guys Kita ukur dulu Ketinggiannya adalah 19 cm Kita tulis guys H Adalah 19 cm Langkah berikutnya adalah Mengukur Energi kinetiknya Energi kinetik Itu adalah Setengah Masa Kali Kecepatan Kwadrat Nah Kita akan Mencari variable Kecepatannya Dan untuk mencari Variable kecepatan Maka Ini guys Saya akan Menentukan Jarak lintasan Yang akan ditempuh oleh Mobil-mobilan ini Ini Adalah Sebesar 50 cm Dan Ketika mobil ini nanti Saya lepas Maka Saya akan ukur Waktu Tempuhnya Maka Saya butuh Stop buat Percobaan pertama guys Oke Kita mulai Percobanya guys Satu Dua Tiga Dup Wuh Dapet guys Waktunya adalah 1,6 Detik Jadi Waktunya adalah 1,6 Detik Menempuh 50 cm Sekarang kita mengukur Sekarang langkah terakhir guys Mengukur Ketinggian Akhir Disini guys Ini pada Ketinggian 4 cm Guys Oke guys Kita dapatkan H Akhir Atau final Adalah 4 cm Oke guys Mari kita Analisa Yaitu Mengukur Ketinggian Benda Bermasa Tadi pada Posisi pertama Ketinggian Benda Bermasa Adalah 19 cm Dan Ini Menghasilkan Energi Potensial Sebesar M Kali G Kali H Dan ini adalah Masanya adalah 10 gram Masa Sama dengan 10 gram Maka dia adalah 0,01 Kilogram Dikali 9,8 Meter Per second Pangkat 2 Dikali Ketinggian Ini guys 19 cm Atau 0,19 Dan kita Dapatkan Energi Potensial Pertama Adalah Sebesar 0,0186 Joule Woo Dan Ketika dia Berjalan Maka Beban Terakhir Ya guys Ada di Posisi ini Ini adalah Start Ini adalah Finish Dan Beban Pada saat itu Berketinggian Adalah 4 cm Maka Energi Potensial Terakhirnya Itu Sebesar Diganti guys 0,01 Dikali 9,8 Dikali Ini guys 0,04 Meter 0,00 392 Joule Kita Kurangkan Guys Oke guys Kita sekarang Dapatkan Energi Potensial Yang Digunakan Selama Menempuh Perjalanan 50 Centi Yaitu 0,0147 Joule Dan Ketika dia Berjalan Dari sini Menuju Ke Titik Akhir Maka Datanya Kita Dapatkan Tadi Adalah 1,6 Detik Guys Kita Hitung Guys Jarak Tempuhnya Ada 50 Centi Dan Waktu Tempuhnya Adalah 1,6 Detik Nah Energi Kinetik Sama Dengan Setengah Masa Kali Kecepatan Kuadrat Ini adalah Setengah Dikali 0,01 Kilogram Dikali Dengan Ini guys Kecepatan Itu adalah V Sama Dengan X Per T Karena itu Ini adalah X nya Adalah 50 Centi Atau 0,5 Meter Dibagi Dengan Waktunya 1,6 Detik Dan ini kita Kuadratkan Menghasilkan Angka 0,00 0,48 Joule Wuh Sekarang kita Dapat guys Hahaha Selisihnya guys Pada saat Benda ini Saya tahan Dengan tangan Ternyata dia punya Energi potensial Berapa besarnya Energi potensialnya Adalah 0,0 147 Joule Ketika saya lepas Hihi Dia bertransformasi Menjadi Energi kinetik Besarnya Adalah 0,000 0,48 Joule Guys Selisihnya Sangat besar sekali Energinya Ya Karena ini adalah Mobil Mainan Anak-anak Jadi Dia tidak pakai Biring guys Sehingga Terjadi Gesekan Yang sangat Besar sekali Gokil ya guys Dari mainan Yang sederhana Kita bisa Menggunakannya Untuk pembelajaran Dan Memahamkan Anak Dan ini Akan membuat Anak Menjadi Lebih tertarik Gokil Kita ketemu Di analisa fisika yang lain Yang lebih gokil Ciao Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung 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 Terima kasih.